PJ Bupati Bahyuni di Liansyah mengingatkan agar ASN tetap tegak lurus, menjaga netralitas pada tahapan pemilu 2024. Bagi mereka yang kedapatan berbelok, akan dikenakan sanksi yang telah tertuang pada PP No. 37 Tahun 2024. Jelang masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 jadi mulai pada 28 November mendata. Penjabat Bupati Mwaro Jambi Bahyuni di Liansyah meminta agar aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Mwaro Jambi untuk dapat menjaga netralitas dan memelihara prinsip dalam menjalankan roda pemerintahan. PJ Bupati mengingatkan ASN memiliki pedopan PP No. 37 Tahun 2004 yang di dalamnya terdapat sanksi, bahkan yang melanggar dapat diberhentikan secara tidak hormat. PJ Bupati juga meminta kepada SEGDA untuk dapat menyosialisasikan kepada seluruh ASN untuk tidak mempraktekkan simbol tangan pada masa kampanye pemilu serentak 2024. Ada pengarahan khusus dari Pak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa seluruh ASN, termasuk saya, saya juga ASN yang kebutuhan sebagai PJ Bupati, itu tidak boleh berpolitik praktis. Tetap tegak lurus kepada pemerintah, tidak miring-miring, artinya kita harus netral, tidak boleh memihak salah satu. Menjaga netralitas perlu disuarakan agar pelanggaran tidak terjadi dalam keberlangsungan pemilihan umum. Aparatur sipil negara dipolehkan untuk memahami, namun tidak dibanarkan untuk mengikuti politik praktis, termasuk menjadi anggota partai politik. Terima kasih telah menonton!